Halo semuanya apa kabar? Gimana kabar kamu mas, embak? Sehat semua kan? Aku Mr. Andre. Aku disini akan menceritakan kisah Tang Wulin anak Tang San yang sedang melakukan petualangan. Bersama teman-temannya dalam delapan monster Sri Lanka yang saat ini mendapat jamuan di benua Starluo. Saat ini dilakukan pesta dansa. Dan inilah ceritanya. Dia jelas merasa bahwa Tang Wulin lebih muda darinya. Namun, bocah lelaki yang tersenyum dari awal hingga akhir ini menunjukkan sikap tegas yang ekstrim. Tidak ada pertengkaran. Dia hanya menggunakan metode yang paling mendominasi untuk menembus formasi mereka. Ini adalah jamuan makan malam sehingga pihak lain bertaruh bahwa mereka tidak akan berani bertengkar di sini. Pada kesempatan seperti ini, siapapun yang melakukan langkah pertama akan kalah. Keempat siswa perempuan dari Starluo Royal Academy menatap Tang Wulin dengan pandangan berbeda di mata mereka. Ada tatapan yang tampaknya tenggelam dalam pikiran, yang beriak dengan kemegahan, dan yang satu dipenuhi dengan keingin tahuan. Tanpa ragu, Tang Wulin yang tampan telah menarik semua perhatian mereka. Berapa lama aku harus makan sampai aku benar, benar bisa kenyang. Tang Wulin mengerutkan kening ketika dia melihat meja koktail tinggi di depannya dengan kesusahan. Sepiring makanan ringan disajikan di atas meja. Makanan ringan adalah kue yang tampak halus yang telah disajikan pada sendok. Untuk nafsu makan seperti Tang Wulin, ia perlu makan sampai usia N, nya sebelum ia benar, benar kenyang. Sulizi terkekeh, aku sudah makan dari tiga meja tapi aku pikir jika kamu ingin makan sampai kenyang, itu akan sulit. Sangat sulit. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Tidak bisa makan kenyang bukanlah sesuatu yang membuatmu bahagia. Makan itu terkait erat dengan kultifasinya. Nutrisi yang cukup dapat meningkatkan esensi darahnya dan memperkuat kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan yang kuat secara alami akan menyingkat kekuatan jiwanya. Tang Wulin tidak pernah khawatir tentang kekuatan-kekuatan jiwanya dan ketahanannya dalam pertempuran. Sebenarnya, dia mengerti bahwa dia tidak bisa menembus peringkat, 40 sampai sekarang sebagian karena kekuatan jiwanya terkondensasi. Tang Wulin pernah bertanya kepada Wu Zhang Kong apakah situasi ini bermanfaat atau merugikannya. Penjelasan Wu Zhang Kong sederhana. Secara umum, setelah menembus basis kultifasi lima cincin, setiap orang harus mengembun kekuatan jiwa mereka. Semakin cepat mereka meringkas kekuatan jiwa mereka, semakin kuat dan murni kekuatan jiwa mereka. Akan sulit untuk mengolah pada awalnya tetapi akan bermanfaat dalam jangka panjang. Itu bukan sesuatu yang buruk. Jika lebih buruk menjadi terburuk, itu hanya akan menunda dia menjadi master baju zirah pertempuran. Setelah penjelasan guru Wu, Tang Wulin melepaskan kekhawatirannya. Saat ia bekerja keras untuk berkultifasi setiap hari, ia terus meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kemampuan tubuhnya. Sebenarnya, dia juga merasa bahwa dengan memecah segel Raja Naga Emas keempat dan setelah menyesuaikan diri dengan esensi Raja Naga Emas, dia akan selalu secara naluriah menggunakan metode paling sederhana, paling langsung, dan bahkan mungkin paling kasar ketika dia terlibat dalam pertempuran. Dia akan mendominasi lawannya melalui kekuatan kasar belaka. Pertarungan seperti ini akan membuat darahnya mendidih. Mereka mengembirakan, dan setiap kali dia bertempur seperti ini, dia praktis akan menambah sikapnya yang mengesankan. Tang Wulin mengerti bahwa ini pasti efek dari perubahan garis keturunannya. Untuk saat ini, mereka tidak memiliki efek negatif padanya. Sebaliknya, kemampuan bertarung tatap mukanya semakin kuat. Apa yang kita lakukan, Kapten? Tanya Su Lizi. Tang Wulin menghela nafas, lalat juga daging. Mari makan. Makan saja sebanyak yang kita bisa. Aku tidak berpikir ini akan menjadi kasus untuk setiap makan. Jika kita benar, benar tidak tahan, kita akan memikirkan cara untuk menangkap ikan dari laut untuk dimakan. Petik 2 Su Lizi kaget. Tapi ada binatang jiwa samudera di dalam samudera. Aku pikir itu bukan ide yang baik untuk menangkap ikan langsung dari laut. Petik 2 Haha, aku hanya bercanda. Tang Wulin tertawa. Menangkap ikan adalah ide yang bagus. Saat itu, suara yang dalam tiba, tiba datang dari samping telinga Tang Wulin. Suara ini jelas familiar. Tang Wulin berbalik secara naluriah dan dia segera tercengang. Seorang pria parubaya dengan jaket koki putih berdiri di belakangnya. Dia memegang nampan di tangannya yang dia letakkan di atas meja koktail di depannya. Tang Wulin menatap dengan mulut ternganga dan berkata, Paman, Paman Chef. Apakah kamu? Apakah orang ini dalam pakaian koki di depannya bukan master sekte tubuh sekte, orang yang sama yang memiliki mesya ilahi, Muyeh? Apa yang dia lakukan di sini? Bahkan jika dia ada di sini sebagai perwakilan korps diplomatik, dia seharusnya tidak datang sebagai koki. Bagaimanapun, dia. He he, lagi pula aku seorang koki yang berkualitas. Aku memiliki selusin restoran di benua ini, dan kali ini aku di sini sebagai koki perwakilan dari tim pertukaran. Katakan nomor kamarmu, kata Muyeh sambil tersenyum. Tang Wulin dengan cepat memberikannya padanya. Yah, tidak masalah jika kamu tidak kenyang di sini. Aku akan mencarimu nanti, kata Muyeh datar. Dia mengukur Tang Wulin dan mengangguk. Kemeja yang bagus. Dengan itu, dia meninggalkan mereka. Mata Tang Wulin ragu, ragu. Ini adalah master tubuh sekte, seorang ahli dengan pangkat judul douluo, dan master mesya tingkat ilahi. Dia mungkin bisa menjadi master armor pertempuran empat kata. Namun, dia telah berpartisipasi dalam pertukaran ini sebagai koki. Untuk apa dia datang ke sini? Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat permintaan Muyeh kepadanya ketika mereka terakhir bertemu. Mungkinkah Muyeh datang untukku? Sebenarnya, Muyeh memang datang untuknya. Setelah Tang Wulin pergi saat itu, Muyeh memikirkannya berulang kali. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyangkal kebenaran. Seorang jenius seperti Tang Wulin yang cocok untuk budidaya sekte tubuh itu terlalu jarang. Dia tidak bisa menunggu lagi, juga tidak mau membiarkan tubuh sekte mati tanpa perlawanan. Silsila itu penting, tetapi prioritasnya adalah meneruskan sekte ke generasi berikutnya. The Sekte Tubuh memiliki sejarah yang mulia. Jika bahkan sejarah ini hilang, apa gunanya keturunan seseorang? Zen Hua pernah mengatakan kepadanya bahwa selama Tang Wulin dapat tumbuh dengan mantap, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Dia memiliki tingkat kepercayaan lebih dari 80% bahwa Tang Wulin bisa menjadi pengrajin ilahi di masa depan. Dengan ahli waris seperti ini, hal-hal lain yang dikesampingkan, jika Tang Wulin menjadi pengrajin ilahi di masa depan maka setidaknya sekte tubuh tidak perlu khawatir tentang memiliki cukup logam langka ketika membuat armor perang kelas atas. Terlebih lagi, karakter moral Tang Wulin adalah karakter yang dapat bertahan dalam cobaan. Tindakannya selama perjumpaannya dengan Tuan Roh Jahat itu cukup bukti. Selain itu, tempat apa itu Akademi Shrek? Bahwa dia telah lulus penilaian Shrek Akademi dan menjadi pemantau kelas sangat mengisahkan. Pada kenyataannya, Muye telah mengawasi Tang Wulin, dan dia juga mengawasi kegiatannya. Muye tahu segalanya, termasuk kemenangan mereka atas kelas 1-kelas 3. Selama waktu itu, dia akhirnya memutuskan. Dia akan membuat Tang Wulin menjadi anggota sekte tubuh tidak peduli apa, bahkan jika dia sudah menjadi anggota sekte Tang. Itu sebabnya dia datang. Dengan kemampuannya, itu adalah masalah sederhana baginya untuk masuk ke korps diplomatik. Saat ia menyaksikan Muye pergi, Tang Wulin sedikit mengernyit. Namun, ini tidak akan menjadi masalah. Ada satu wajah yang lebih akrab di kapal dengan mereka sekarang, dan dia adalah makhluk yang sangat kuat yang sangat baik terhadap mereka. Ini hanya akan bermanfaat bagi kelompok dan tidak ada salahnya. Ini adalah perjamuan pertama, karenanya anggota korps diplomatik dari kedua belah pihak cukup konservatif. Tidak banyak yang melangkah ke lantai dansa. Orang, orang terutama berbicara, dan semua orang tampak merasa nyaman. Dengan sangat cepat, staff yang berdedikasi mulai membagikan nomor untuk mereka tempelkan di dada mereka. Ini untuk permainan kecil memilih beberapa, best nanti. Cara kita akan memilih itu sederhana. Dua korps diplomatik akan memilih lima anggota dengan karakter mulia dan presti sebesar untuk ambil bagian dalam pemilihan utama. Setelah pemilihan utama, akan ada 10 peserta terpilih untuk kategori pria dan wanita berpakaian terbaik, pria paling tampan dan wanita tercantuk, dan mitra tari terbaik. Kemudian kita akan memiliki suara lain oleh semua peserta untuk memutuskan pemenang akhir kita. Aku tidak khawatir dengan masalah lain, tetapi jumlah orang di lantai dan sasaat ini terlalu sedikit. Mayoritas dari dua korps diplomatik kami adalah kaum muda. Orang, orang muda harus dipenuhi dengan semangat. Jangan menekan gairah di hatimu. Ayo, mari menari. Petik 2 Suara Sima Lan Xiao mempesona. Setelah dia menyuarakan sarannya, lantai mulai dipenuhi penari. Apakah kamu tahu cara menari? Sebuah suara yang jelas dan jernih datang dari samping Tang Wu Lin. Tang Wu Lin menoleh untuk melihat. Dia disambut oleh pemandangan Lin Yuhan mengenakan gaun biru muda. Dia telah berdiri di sampingnya tanpa dia sadari. Pada saat ini, Su Xiaoyan, Ye Xing Lan, dan Yuanen Yehui tidak jauh darinya. Mereka makan dan mengobrol dan hanya ada Su Lizi di samping Tang Wu Lin. Oke kita lanjutkan cerita berikutnya. Tang Wu Lin yang akan mengikuti acara pesta di perjamuan di benua Star Luwo. Hah, aku tidak. Tang Wu Lin mencoba melambaikannya dengan cepat. Dari masa kecilnya hingga sekarang, dia tidak pernah sekalipun memiliki kesempatan untuk belajar menari. Tidak sesulit itu. Mengapa aku tidak mengajari kamu? Dengan gerakan anggun, Lin Yuhan mengulurkan tangannya dan menarik Tang Wu Lin yang tertegun di lengannya, mengarahkannya ke lantai dansa. Wow, Tang Wu Lin ditarik pergi. Itu gadis dari Star Luwo Empire, seru Su Xiaoyan pelan ketika dia menyenggol Gu Yue di sampingnya. Gu Yue menoleh untuk melihat. Begitu dia melihat Tang Wu Lin ditarik ke lantai dansa oleh Lin Yuhan, dia langsung mengerutkan alisnya. Apa yang kita lakukan? Kakak Yue. Kata Su Xiaoyan lembut. Gu Yue tersenyum datar. Tidak ada. Su Xiaoyan berkata sambil tersenyum, Kapten kami sangat populer. Kamu harus terus menatapnya. Petik 2. Gu Yue menjawab, jika seorang pria tergoda oleh wanita lain, itu hanya berarti bahwa daya tarik seseorang tidak cukup. Ye Singlan mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Yue dan memberinya jempol. Yuanen Ye Hui tidak bisa menahan tawa. Aku satu, satunya yang tidak tergoyahkan pada kesetiaan aku. Tidak ada gadis yang bisa merayuku, tidak peduli seberapa cantiknya dia. Si Ye-Sie muncul entah dari mana. Dia berdiri di samping Yuanen Ye Hui dan berbicara seolah-olah dia orang yang jujur. Pergi dariku, kata Yuanen Ye Hui dengan suara lembut. Tiga gadis lainnya berusaha menahan senyum mereka. Lin Yuhan adalah pandai besi melalui dan melalui. Kekuatan tangannya sangat luar biasa. Dia menarik Tang Wu Lin ke lantai dansa, jadi tidak pantas baginya untuk melepaskan diri dari cengkeramannya dengan paksa. Sejujurnya, kesannya terhadap Lin Yuhan tidak buruk. Cukup sulit bagi seorang pria untuk belajar cara menempa, apalagi seorang gadis. Blacksmithing adalah yang paling sulit dikuasai di antara semua sub-profesi lainnya, dan juga yang paling sulit untuk menghasilkan hasil. Untuk Lin Yuhan untuk menjadi pandai besi peringkat 5 di sekitar usianya sendiri, dia harus melakukan upaya yang luar biasa. Tang Wu Lin tahu betul seberapa banyak kesulitan yang harus dia tanggung untuk mencapai levelnya saat ini. Bahkan jika ada kesenjangan antara kemampuan Lin Yuhan dan kemampuannya, itu tidak akan banyak perbedaan. Agar seorang gadis dapat mencapai titik ini, tekadnya pasti tidak terbayangkan. Mereka berdua memiliki profesi yang sama, jadi ada kedekatan alami di antara mereka. Karena itulah dia mengikuti Lin Yuhan ke lantai dansa tanpa banyak perlawanan. Lin Yuhan berbalik untuk menghadapnya. Dia tidak melonggarkan cengkeramannya di tangannya. Sebaliknya, dia mengangkatnya. Tangannya yang lain bersandar di pundaknya. Kamu hanya harus mengikuti langkahku. Aku akan membimbing kamu. Letakkan tangan kamu di pinggangku, kata Lin Yuhan lembut. Hah. Tang Wu Lin sedikit terkejut. Selain Gu Yue dan Naer, dia tidak pernah begitu dekat dengan gadis lain. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan mengistirahatkannya dengan ringan di bagian tengah tubuh Lin Yuhan. Pinggangnya lentur dan ramping. Bagaimanapun, Tang Wu Lin adalah remaja yang masih muda, dan dia tidak pernah memiliki banyak kontak dengan perempuan. Jantungnya mulai berdetak kencang, dan pipinya memerah. Saat dia melihat ekspresi canggungnya, Lin Yuhan tidak bisa menahan tawa. Ini dia, katanya sambil meluncur dengan kaki kirinya dan meluncur bersama Tang Wu Lin ke lantai dansa. Sebuah kekuatan datang secara alami dari tangannya saat mereka menuntun tubuh Tang Wu Lin. Meskipun Tang Wu Lin tidak tahu cara menari, dia telah mempelajari Ghost Sado membingungkan trek sebelumnya. Refleksnya tentu saja cukup cepat. Dia selalu sedikit tertinggal di belakang dalam langkahnya, namun entah bagaimana dia berhasil mengimbangi Lin Yuhan. Dia tampak berkarat, tetapi dia masih bisa menari. Lin Yuhan mulai bergerak lebih cepat sekarang, dan Tang Wu Lin sudah menjadi lebih akrab dengan langkah-langkahnya. Saat dia mengikuti musik, dia perlahan-lahan mulai terbiasa. Anak laki, laki itu tampan dan gadis itu cantik. Meskipun ketenangan mereka tidak terlalu bagus, mereka masih dengan mudah menarik perhatian orang banyak. Lin Yuhan membawanya dalam tarian saat dia terkekeh. Kamu berat. Kamu tidak terlihat gemuk, tetapi kamu juga tidak ringan. Petik 2. Memang, Tang Wu Lin jauh lebih berat daripada yang dilihatnya. Kepadatan tulang dan ototnya jauh lebih besar daripada orang biasa. Itulah mengapa berat badannya yang sebenarnya cukup mengejutkan. Tang Wu Lin berkata dengan sedikit canggung, Aku benar, benar tidak tahu cara menari. Kamu cukup pandai dalam hal ini. Petik 2. Lin Yuhan berkata, Ketika kita mencapai Star Luo Empire, bagaimana kalau aku mengundangmu sebagai tamu ke Akademi Tempa Kekaisaran kita? Tang Wu Lin berkata dengan senyum tipis, Itu akan bagus. Kalian harus memiliki beberapa pandangan unik tentang penempaan. Ini akan menjadi peluang besar bagi aku untuk belajar satu atau dua hal. Petik 2. Lin Yuhan memutar matanya, Kamu, belajar, kamu cukup kuat seperti apa adanya. Di Akademi kami, aku sudah menjadi jenius yang paling luar biasa, tapi aku masih belum cocok untukmu. Bagaimana di benua kamu mengolah kekuatan kamu itu? Sejak kapan kamu belajar menempah? Petik 2. Tang Wu Lin menjawab, Sejak aku berumur enam tahun, aku mulai mempelajari dasar-dasar di bawah guru aku. Aku terlahir dengan kekuatan yang lebih besar daripada orang lain, jadi mungkin disitulah aku memiliki sedikit keuntungan. Aku telah menempah sejak itu. Petik 2. Lin Yuhan mendengus, Maka kamu belum menghabiskan waktu sebanyak yang aku miliki. Aku sudah memegang palu tempa sejak aku berusia tiga tahun. Ayah aku seorang pandai besi. Tidak lama setelah aku lahir, palu adalah satu, satunya mainan aku. Kemudian, ketika aku tumbuh dewasa, mainan aku lebih besar dan lebih besar palu. Kamu dapat mengatakan bahwa penempaan ada dalam darah aku. Aku tidak pernah berpikir akan mungkin untuk menemukan orang lain yang suka menempa seperti aku, tetapi aku tidak pernah berharap untuk bertemu dengan binatang buah seperti kamu. Petik 2. Tang Wu Lin menatapnya dengan heran. Lin Yuhan telah mengatakannya dengan ringan, tetapi untuk seorang gadis kecil seperti dia tumbuh hanya mengetahui palu tempa, dia pasti telah melalui kesulitan yang tak terkendali. Apakah ayahmu keras? Tanya Tang Wu Lin. Lin Yuhan cemberut bibirnya sedikit, lalu dia sedikit menganggupkan kepalanya. Guru tidak tahan melihat betapa kerasnya ayah aku dengan aku di masa lalu. Itu sebabnya dia membawa aku bersamanya untuk berpartisipasi dalam pertukaran ini. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi tahun ini telah menjadi yang paling santai bagi aku. Benua Douluo adalah tempat yang menyenangkan. Aku bahkan sedikit enggan untuk kembali, terutama ketika aku berpikir tentang harus menghadapi ayah. Petik 2. Tang Wu Lin menghela nafas pelan. Setidaknya kamu masih bisa melihat ayahmu. Ayah aku diculik oleh penjahat tak dikenal beberapa tahun yang lalu. Aku tidak bisa melihatnya walaupun aku mau. Aku pikir ayahmu menuntut kamu karena dia ingin kamu mewarisi warisannya. Kamu telah menanggungnya selama bertahun, tahun sekarang, jadi tolong teruskan kerja bagusnya. Aku pikir dia tidak akan seketat kamu setelah kamu menjadi pengrajin ilahi. Petik 2. Ada sedikit kesedihan di mata Lin Yuhan saat dia melihat Tang Wu Lin. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Tampaknya dia beruntung dibandingkan dengan situasinya. Kamu benar, benar tahu cara meredakan kecemasan seseorang. Aku minta maaf karena membuat kamu sedih, jawabnya lembut. Tang Wu Lin menggelengkan kepalanya. Tidak apa, apa, aku akan bekerja keras juga. Aku akan menemukan ayah dan ibu. Mereka akan kembali padaku. Lalu, kita bisa mengadakan reuni keluarga. Petik 2. Ya kamu bisa melakukannya. Saat itu, lagu itu telah mencapai akhir, dan orang, orang di lantai berhenti menari. Meskipun itu hanya satu lagu, koordinasi tubuh yang kuat dan refleksnya membuat Tang Wu Lin agak terbiasa menari. Mereka berhenti menari juga. Tang Wu Lin buru, buru melepas tangannya yang telah melilit pinggang Lin Yuhan. Lin Yuhan tersenyum tipis. Apakah kamu tidak menemukan tarian yang menyenangkan? Apakah kamu ingin pergi lagi? Petik 2. Tang Wu Lin dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak. Terima kasih. Aku gugup. Tidakkah kamu perhatikan bahwa aku terus menatap lantai sekarang? Perhatian utama aku adalah bahwa aku mungkin akan menginjak kaki kamu. Petik 2. Lin Yuhan menutup mulutnya saat dia tertawa pelan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi memperhatikan ada orang lain yang berdiri di samping Tang Wu Lin. Maaf, dia sedikit mengangguk ke arah Lin Yuhan. Lengan kanannya terkunci di lengan Tang Wu Lin. Gadis itu yang datang bersamanya. Murid Lin Yuhan sedikit berkontraksi. Dia berhasil tersenyum. Kalian punya sesuatu yang direncanakan. Gu Yue tersenyum datar. Dia adalah mitra penarianku. Aku akan berdansa dengannya untuk lagu berikutnya. Petik 2. Tang Wu Lin menatapnya dengan heran. Sejak kapan mereka menjadi mitra dansa. Kemudian dia melihat kepahitan di balik mata Gu Yue. Tampaknya ada pandangan yang mendominasi baginya juga. Oh, jawab Lin Yuhan. Dia tersenyum pada Tang Wu Lin, tetapi dia tidak pergi. Dia hanya berdiri di sana. Lagu berikutnya mulai diputar tak lama setelah itu. Gu Yue menepuk Tang Wu Lin dengan ringan. Datang. Oh, oke. Tang Wu Lin tidak punya pilihan selain mengikutinya kembali ke lantai dansa. Lin Yuhan cemberut. Dia pergi ke satu sisi, tapi dia diam, diam mengepalkan tinjunya. Anak laki, laki terbaik akan selalu memiliki banyak pengagum. Dia harus berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Dari masa kecilnya hingga sekarang, dia menghabiskan hari, harinya menempah. Setiap hari adalah rutinitas membosankan yang sama dengan palu tempa. Hanya ketika dia datang ke benua Douluo dia memiliki kesempatan untuk benar, benar menenangkan tubuh dan pikirannya. Dia mengalami peningkatan besar dalam kecerdasan emosionalnya. Pikirannya santai, dan bahkan penempaannya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika persyaratannya tidak terlalu ketat, dia, yang telah melampaui basis budidaya empat cincin, sudah bisa dianggap pandai besi peringkat enam. Dia sudah tahu sejak dia masih kecil bahwa dia jenius mutlak dalam hal menempah. Tidak ada seorang pun di benua bintang luo yang lebih kuat darinya. Wanita selalu tertarik pada pria yang kuat. Selama kompetisi terakhir dengan Tang Wulin, meskipun dia agak tidak puas, di belakang, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kemampuan menempah Tang Wulin lebih baik daripada miliknya. Saingan, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di antara teman-temannya yang bisa melebihi tingkat penempaannya sendiri. Sejak hari itu, wajah tampan Tang Wulin sering muncul di benaknya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.